Intro Chris Hattah kirimkan pesan untuk Billy Syahputra dan Hilde Pesinetron Chris Hattah saat ini sedang menghadapi sebuah masalah dengan Billy Syahputra Adik dari almarhum Adel Syahputra itu disebut telah menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Chris dan Hilde Sementara itu, Hilde mengaku jika surat nikah dari Chris palsu, sehingga ia minta pernikahannya dibatalkan Kehadiran Billy disebut membuat permasalahan makin berbelit-belit dan panjang Seperti diketahui, awalnya kasus ini hanya fokus seputar pembatalan nikah yang diajukan oleh Hilde Chris pun sebenarnya sudah menghubungi Billy secara baik-baik, namun rupanya tak ada titik perdamaian antara keduanya Artinya gini, klien kita ini perkara simple, perkara rumah tangga Jadi perluas ini karena ada tindakan dari seseorang yang bukan siapa-siapa ketika ada pihak ketiga Dan klien kita merasa tidak nyaman ya kita bantu Kalau terganggu ya akan ada upaya hukum, ujar pengacara Chris ketika ditemui di gedung TransTV, Tendian, Jackson Sudah, komunikasi, saya sudah memberitahukan dia, Billy, bahwa kamu jangan manfaatkan keadaan ini Mungkin Billy masuk di saat saya dan Hilde tengah bermasalah Saya dapat nomor Billy juga dari rekan terdekat dia, lalu saya kontak dia baik-baik Pada saat itu dia pun merespon masalah ini dengan baik-baik Namun ternyata Billy Syah Putra ini tetap bergeri liaya Dia mendekati Hilde tanpa sepengetahuan saya dan membawa Hilde ke suatu tempat Makanya saya mendekati dia dengan care-care yang tidak baik Sambung Chris-Chris lalu mengirimkan pesan untuk Billy agar segera mengakui jika dirinya telah jadi perebut bini orang Pria berusia 29 tahun itu bakal membuka pintu maaf selebar-lebarnya jika nanti Billy maupun Hilde mau mengakui kesalahan dan minta maaf Cepet deh akuin kalau kamu sebagai perusak rumah tangga orang Dan untuk Hilde mengakulah pernah menikah dengan Chris Hatta Karena saya dan kuasa hukum punya bukti yang konkret sekali Saya tidak ingin karir mereka kenapa-kenapa Karena ini saya sangat mencintai mereka berdua Saya ingin karir mereka tetap bagus Karena kalau tidak, saya yang dosa karena saya menggagalkan rezeki orang Selagi masih ada kesempatan mengakui Saya akan memaafkan kamu selebar mungkin Pungkas Chris Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!